Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan di rumah baik-baik saja, tetap sehat, tetap belajar di rumah ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi ke Madari Bab 1 Part 2. Baik, kita masuk ke part 2 ya, masih di bab 1, bab keanekaragaman hayati. Part 2 kita akan mempelajari tentang hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologinya. Kompetensi dasarnya masih tetap, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati dengan indikatornya melakukan analisis ekologi di lingkungan sekitar. Dan materi ajarnya ada tiga. Pertama, persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi. Dan yang ketiga, tanaman obat keluarga. Kita masuk yang E ya. Persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia atau nama lainnya yaitu fitogeografi. Jadi, persebaran flora atau tumbuhan di Indonesia itu berdasarkan tiga hal. Yang pertama, iklim atau subuh maupun kelembapannya. Kemudian yang kedua, ada letak wilayah atau letak astronomisnya. Dan yang ketiga, komponen biotik di sekitarnya. Komponen yang hidup. Ada empat tipe flora di Indonesia. Nah, kita bahas yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini, ada hutan hujan tropis di Indonesia. Kita lihat bagaimana di dalam hutan ini terdapat berbagai macam pohon. Ya, tingis pohon. Kira-kira ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, pasti pohonnya heterogen. Terdapat berbagai macam pohon. Artinya, lebih dari satu spesies pohon. Misalnya, di situ ada pohon jati, ada pohon mahoni, ada pohon yang besar-besar. Kemudian, ciri yang kedua, hutan hujan tropis juga curah hujannya sangat tinggi. Biasanya, dari 1.800 sampai 2.000 milimeter per tahunnya. Kemudian, tingkat keanekaragaman hayatinya pun tinggi. Terdapat banyak spesies di dalam hutan ini. Dan yang keempat, memiliki lapisan pohon yang terbentuk karena vegetasi pohonnya rapat. Jadi, setiap pohon itu jaraknya tidak jauh, sangat rapat. Jenis vegetasi yang dominan adalah pepohonan atau tumbuhan yang berkayu dan tumbuhan yang tidak memiliki banyak cabang. Ini adalah ciri-ciri hutan hujan tropis yang ada di Indonesia. Nah, diantaranya ada jenis pohon pungkirai, ada meranti, anggrek, pohon mahoni, dan ebon. Dan masih banyak yang lain ya, pada hutan heterogen. Yang kedua, ada hutan musim. Seperti yang kita lihat di gambar, gambar pertama, kira-kira tumbuhan apa ini ya? Gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Nah, kira-kira dalam satu hutan ini, jenis tumbuhannya sama nggak? Sama ya. Artinya, dalam satu hutan ini memiliki satu jenis spesies pohon yang sama. Gambar pertama, kita lihat ini adalah pohon jati. Jadi, di sini adalah hutan musim pohon jati. Di mana seluruh hutannya, terdapat banyak pohon jati. Nama latinnya, tektona grandislin F. Kemudian, hutan yang kedua, hutan musim kedua, ini adalah jenis pinus. Nama latinnya, pinus merkusi. Hutan musim yang ketiga, terdapat pohon ekaliptus spesies. Dan yang gambar terakhir ini adalah, Kasuarina equisetifolia, yang terdapat di pinggir pantai. Nah, ciri-ciri hutan musim. Yang pertama, homogen. Kalau yang tadi, hutan hujan tropis heterogen. Artinya, terdapat banyak, lebih dari satu jenis spesies pohonnya. Kalau yang hutan musim ini homogen, Jadi, hanya ditumbuhi oleh satu jenis tumbuhan saja. Kemudian, pepohonan yang tumbuh, Tahan terhadap kekeringan. Kemudian, ketika musim kemarau, Dia akan mengguburkan daunnya. Curah hujan cukup rendah, Jika dibandingkan jenis hutan lain. Dan yang terakhir, tersebar di pulau Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. Jadi, pada hutan musim ini, Curah hujannya cukup rendah, Jika dibandingkan jenis hutan yang lain. Kalau yang hutan hujan tropis tadi, Curah hujannya sangat tinggi. Kemudian, yang ketiga, Tipe flora sabana. Sabana juga terdapat di Indonesia. Seperti yang kita lihat, Ada sabana simbalun dari Gunung Rinjani. Ada sabana cikasur dari Gunung Argoburo. Sabana Gunung Merbabu. Dari gambar-gambar ini, Kita lihat ciri-ciri sabana itu apa sih? Yang pertama, Dia adalah padang rumput. Namun, Selain padang rumput, Juga ada di selini pepohonan. Satu atau dua pohon. Ciri yang kedua, Rumput atau pohonnya rendah. Yang ketiga, Curah hujan sedikit atau musiman. Kemudian, Suhu udaranya cenderung panas Sepanjang tahunnya. Dan yang terakhir, Tersebar di Pegunungan Jawa, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur. Betan yang terakhir, Yaitu tipe flora keempat, Stepa. Apa bedanya dengan sabana tadi? Gambar ini, Kita lihat. Ini ada stepa maulirung Sumba Timur. Kemudian, Stepa di daerah Sumba. Apa sih ciri-ciri stepa? Padang rumput yang sangat luas. Padang rumputnya hanya ditumbuhi rumput yang pendek dan sangat luas. Curah hujannya tidak teratur, Antara 250 sampai 500 mm per tahunnya. Beda dengan yang hutan hujan tropis tadi, Karena curah hujannya tinggi, Jadi, Sampai dari 1.800 sampai 2.000 mm per tahun. Kalau ini, Tidak teratur ya. Kemudian, Suhu. Suhunya, 19 derajat sampai 30 derajat saat musim panas. Dan 12 derajat sampai 20 derajat saat musim dingin. Memiliki kelembapan udara yang sangat rendah, Dan evaporasi atau penguapannya tinggi, Yang lebih cepat dari hujannya, Atau prepitiasinya. Tanahnya berupa tanah tandus, Yang pada umumnya tidak mampu menyimpan air, Disebabkan karena rendahnya tingkat korositas tanah. Dan sistem penyaluran yang kurang baik, Sehingga menyebabkan rumput-rumput tumbuh dengan subur, Bahkan beberapa jenis rumput tingginya juga mencapai 3,5 meter. Hal ini menyebabkan tumbuhnya vegetasi rumput yang luas. Kita masuk ke persebaran flora, Tidak hanya di lingkungan terestrial, Terat, Tapi juga ada di lingkungan bentik, Air laut. Kita lihat contohnya, Ini adalah gambaran tumbuhan yang ada di laut. Kita lihat ada pembatas persebaran flora di bentik. Jadi ada batas-batas bagaimana tumbuhan tersebut bisa tumbuh di daerah bentik. Ada suhu, Salinitas atau kadar garam, Kemudian keruhnya air, Dan substrat dasar yang ada di air laut. Kita lihat jenis-jenis tumbuhan yang ada di flora bentik atau daerah laut. Gambar ini disebut dengan tumbuhan atau flora open brain coral, Karena bentuknya seperti otak manusia, Jadi dinamakan brain coral. Kemudian gambar kedua, Kalian pasti sudah tahu ini apa, Kelp atau rumput laut. Kemudian ada Posidonia, Posidonia semacam rumput laut juga, Banyak saja dia berdugas untuk, Bermanfaat untuk menjernihkan air laut. Nah, kemudian juga ada Milfoils atau Myropilum. Kita masuk ke faunanya. Tadi kita sudah membahas tentang flora di Indonesia, Sekarang kita bahas persebaran fauna yang ada di Indonesia. Ada juga faktor pengaruh yang membedakan fauna di Indonesia. Dari barat sampai timur ada perbedaan persebaran fauna. Yang pertama karena gerakan hewannya. Yang kedua keadaan alamnya. Dan yang terakhir karena rintangan alamnya. Persebaran fauna juga mempunyai faktor-faktor pengaruhnya. Yang pertama karena faktor benua Asia atau oriental, Itu di bagian barat. Di bagian Indonesia ada barat, timur, dan tengah. Dan itu mempengaruhi juga persebaran faunanya. Yang di bagian barat karena dekat dengan benua Asia atau oriental. Kemudian yang di bagian tengah dipisahkan oleh garis Wallace dan Weber. Dan bagian timur berdekatan dengan benua Australia. Kita lihat gambar peta Indonesia. Di mana persebaran fauna terbagi atas garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis imajiner yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian barat. Ini tipe Asiatis. Jadi garis Wallace ini membagi fauna bagian barat dengan yang ada di bagian tengah atau tipe peralihan. Terletak dimulai dari selat Lombok hingga selat Makassar. Sedangkan garis Weber adalah garis imajiner. Ini garis imajiner. Garis Weber. Yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian tengah dengan bagian timur. Atau tipe Australis. Dan memanjang dari selatan Timur. Dari selatan Timur memanjang ke arah utara hingga laut Banda di Maluku. Bagaimana? Sudah mengerti perbedaan garis Wallace dan garis Weber? Ya, ulangi ya. Jadi garis Wallace, garis imajiner yang memisahkan fauna Indonesia yang ada di bagian barat yaitu tipe Asiatis dengan bagian tengah atau tipe peralihan. Sedangkan garis Weber memisahkan zona tipe peralihan dengan tipe Australis di bagian timur. Baik, kita akan membahas persebaran fauna tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Yang pertama, A. Fauna tipe Asiatis atau fauna dataran Sunda. Ciri-cirinya, memalia ukurannya besar, contohnya seperti harimau, gajah, kapir. Kemudian terdapat juga berbagai jenis kerah, berbagai jenis ikan air tawar, sedikit burung yang berwarna, berbagai jenis reptil, fauna endemik seperti badak bercura satu, burung merat, jalak bali, dan orangutan. Dan tidak ada binatang yang berkantung yang terdapat di Asiatis. Kita lihat gambarnya, ini salah satu contohnya yaitu badak yang bercula satu terdapat di Tujung Kulon, Jawa Barat. Kemudian badak yang bercula dua terdapat di Sumatera, gajah Sumatera yang berukuran besar, kemudian orangutan yang terdapat di Hutan Kalimantan, bekantan, monyet bekantan juga yang terdapat di Kalimantan, kemudian ada harimau Sumatera. Kemudian ada tapir, kemudian ada burung enggang, ini juga di Kalimantan Sedimur khususnya, kemudian burung jalak Bali yang terdapat di Pulau Bali, burung beo yang banyak terdapat di Jawa, dan kadal berwarna coklat. Yang kedua, fauna tipe peralihan, ciri-cirinya, hewan endemik yang hanya ada di Indonesia. Jadi, dia memiliki hewan endemik yang terdapat hanya di Indonesia. Cirik berikutnya, hewannya mirip dengan tipe Asia dan tipe Australis. Jadi, dia gabungan dua tipe Asia dan Australis bergabung di daerah tipe peralihan. Kemudian juga terdapat hewan yang langka, dan binatangnya sebagai sisa hewan perubah yang mampu bertahan. Contohnya seperti Anoa yang terdapat di Sulawesi, kemudian Babi Rusa, kemudian berbagai macam monyet kecil seperti Kuskus dan Tarsius. Dan ada juga monyet yang berwarna hitam. Kemudian di daerah selatan ada kuda, ini jenis kuda liar, daerah Sumbawa. Ada burung maleomandar, Sulawesi. Dan komodo yang ada di daerah Pulau Komodo. Masuk yang ketiga, tipe Australis, yaitu fauna dataran sahul. Ciri-cirinya gimana sih? Yang pertama, terdapat binatang yang berkantung, seperti yang kalian tahu, yaitu kangguru. Kemudian mamalianya juga berukuran kecil, seperti walabi dan oposum. Kita lihat gambarnya. Ini oposum, sejenis tikus yang besar. Kemudian walabi, kangguru yang berukuran kecil. Jumlah ikan air tawarnya juga sedikit. Banyak jenis burung yang berbulu indah atau memiliki beragam warna. Contohnya, cendrawasi, seperti gambar ini. Kemudian ada kadal, salamander, dan fauna endemiknya, cendrawasi, dan kasuari. Ya, itu tadi adalah tipe haus taris. Ada lagi ya, burung kakak tua dan burung nuri. Yang juga terdapat di daerah Granjaya, dan Papua, Maluku, dan sebagainya. Kita masuk ke F. Hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi. Seperti yang sudah dijelaskan di part 1, bagian pertama, bahwa keanekaragaman hayati adalah beragam makhluk yang hidup. Jadi, apa hubungannya di sini keanekaragaman hayati sama ekologinya? Apa sih ekologi? Ya, kita harus tahu dulu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan membentuk suatu sistem. Jadi, dalam ekosistem ada suatu interaksi baik makhluk hidup dan lingkungannya. Artinya lingkungan di sini juga faktor abiotik. Sedangkan makhluk hidup sendiri adalah faktor biotik. Nah, jadi kalau ekologi berasal dari kata oikos, ya, eko, dan logi itu logos. Jadi, logi sendiri adalah ilmu. Jadi, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem. Ya, jadi komponen biotik ya, merupakan komponen ekosistem. Sehingga keanekaragaman hayati itu berperan sebagai indikator dari sistem ekologi. Nah, jadi di dalam interaksi atau hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi, kita masuk ke dalam interaksinya. Di mana interaksi yang pertama ada rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang diikuti pertindahan energi dari satu organisme ke organisme lain dalam tingkatan tertentu, dalam ekosistem. Nah, seperti gambar di samping, ya, ada proses makan dan dimakan. Contohnya ada rumput, kemudian dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan ular, ular dimakan pelang, dan pelang mati terurai oleh dekomposer, yaitu jamur. Jadi, ada proses makan dan dimakan. Kemudian juga ada perpindahan energinya. Karena rumput, energi rumput tadi akan berpindah ke belalang dan seterusnya. Ya, jadi ada tingkatan tertentu dalam urutan tertentu. Kita lihat lagi. Jadi, peranan dalam rantai makanan kita bagi menjadi tiga, ya. Produsen, konsumen, dan pengurai. Pengurai sendiri di sini terbagi atas dua, D3, T4, dan dekomposer. Yang memiliki peranan pengurai D3, T4 adalah organisme yang akan menguraikan sisa-sisa atau binatang yang sudah mati. Sedangkan dekomposer, ini pengurai selanjutnya setelah D3, T4. Contoh, ketika harimau pada posisi konsumen teratas mati, harimau mati, maka akan diuraikan oleh D3, T4-nya caci. Kemudian, sisa-sisa penguraian tersebut akan diuraikan lagi oleh dekomposer, misalnya bakteri atau jamur yang akan menguraikan zat organiknya. Harimau yang mati tadi menjadi zat unorganik yang akan diserap oleh tanaman. Nah, setiap tingkat rantai makanan itu disebut dengan tingkat tropik. Kita lihat tingkat tropiknya ya. Gambar berikut ada rantai makanan. Pertama rumput, kedua tipus, ketiga ular, keempat telang, dan yang kelima jamur. Coba kita susun urutan rantai makanannya dan tingkat tropiknya. Rumput. Karena rumput gambar pertama, maka kedudukannya dia sebagai tingkat tropik pertama dan juga sebagai produsen. Seperti yang kalian tahu, ketika di sekolah SMP, maka produsen itu adalah penyedia unsur atau nutrisi untuk organisme lain. Dia rumput termasuk autotrop yang bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Jadi, segala macam organisme autotrop akan disebut dengan produsen. Kemudian rumput, dimakan oleh tikus, maka tikus termasuk ke dalam kedudukannya tingkat tropik yang kedua. Selain tingkat tropik kedua, kedudukan tikus adalah konsumen pertama. Dan konsumen pertama itu disebut dengan konsumen primer. Kemudian yang ketiga, ular. Ular ini masuk ke dalam tingkat tropik yang ketiga. Dia termasuk konsumen kedua atau disebut juga dengan konsumen sekunder. Setelah primer, sekunder. Kemudian gambar elang. Elang nomor empat, jadi dia tingkat tropik yang keempat. Namun konsumennya berurutan tadi konsumen dua. Maka selanjutnya elang adalah konsumen yang ketiga, yaitu konsumen tersier. Berikutnya jamur berarti tingkat tropik yang kelima dan kedudukannya sebagai dekomposer. Jadi ingat, yang berkedudukan sebagai dekomposer hanya jamur dan bakteri. Sedangkan yang berkedudukan sebagai dekomposer bisa cacing, rayap, kalajengking, dan lain-lain. Baik, kita masuk ke bentuk interaksi keanekaragaman hayati yang kedua, yaitu jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan itu? Jadi, jaring-jaring makanan adalah sekumpulan dari rantai makanan yang saling bergabungan. Maksudnya, gabungan dari rantai makanan-rantai makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu dalam satu ekosistem tidak hanya ada satu rantai makanan. Tidak hanya terdapat satu rantai makanan, bisa lebih dari satu rantai makanan dalam satu ekosistem. Kemudian, tidak hanya satu produsen yang dijadikan sebagai sumber makanan dalam satu herbivora, hewan herbivora. Jadi, bisa lebih dari dua produsen sebagai sumber makanannya hewan herbivora. Sebaliknya, tidak sama dalam satu hewan herbivora, tidak hanya memakan satu produsen, bisa lebih dari banyak pembuhan yang dimakan oleh hewan herbivora. Nah, dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan, membentuk suatu jaring-jaring makanan. Kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini contohnya. Di sini tidak hanya satu produsen, melainkan dua produsen. Produsen pertama ada rumput, dan produsen kedua ada pohon. Dan herbivoranya juga dalam satu produsen bisa lebih dari herbivora. Ada kijang, tipus, jangkrik. Kemudian, pohon ini bisa dimakan oleh badak, bisa dimakan oleh genapa. Inilah yang akan membentuk suatu jaring, karena herbivora yang pertama akan tersambung dengan herbivora. Dengan herbivora yang lain bisa, kemudian tersambung juga dengan produsen yang lain. Kita masuk ke interaksi yang ketiga, yaitu piramida ekologi. Apa sih piramida ekologi? Jadi, piramida ekologi adalah suatu diagram. Diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat tropik satu dengan tingkat tropik lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Kita lihat gambar piramida. Contohnya seperti ini. Jadi, ada tingkat tropik, produsen, konsumen primer, sekunder, dan fersier. Organisme yang menempati tingkat tropik bawah itu relatif banyak jumlahnya. Otomatis yang bawah yang mana? Ya, betul. Produsen adalah tingkat tropik yang paling bawah dan relatif banyak jumlahnya. Semakin tinggi tingkat tropiknya, maka jumlah individunya juga semakin sedikit. Berarti kita lihat ke atas mengapa piramida itu memiliki puncak. Karena semakin ke atas, semakin sedikit. Otomatis yang sedikit di sini adalah konsumen fersiernya. Tingkat trafik tersebut terdiri atas produsen, konsumen primer, sekunder, dan fersier. Nah, jenis-jenis piramida sendiri ada tiga. Piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tentang piramida jumlah. Seperti yang ada di gambar, piramida jumlah. Ya, contohnya ada paling bawah seribu padi, berarti ada jumlahnya seribu. Kemudian tingkat selanjutnya seratus tikus, berarti jumlahnya seratus. Kemudian ada jumlah sepuluh ular, berarti jumlahnya ada sepuluh. Dan yang paling puncak ada satu elang. Piramida jumlah ini merupakan piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trafik dalam suatu ekosistem. Piramida jumlah umumnya berbentuk menyempit ke atas. Jumlah tumbuhan taraf trofik yang pertama ini, lebih besar daripada hewan atau konsumen primer yang selanjutnya, yaitu tikus. Jadi seribu padi lebih banyak daripada seribu seratus tikus. Kemudian jumlah organisme konsumen sekunder lebih kecil. Daripada konsumen primernya. Jadi ular, sepuluh ular, lebih kecil daripada seratus tikus. Kemudian jumlah organisme konsumen tersiar, yaitu satu elang ini, lebih kecil dari organisme konsumen sekunder yang kedua. Yaitu sepuluh ular. Bisa dimengerti? Ya, kita lanjut. Yang kedua, piramida biomasa. Kita lihat piramidanya, gambarnya. Yang dibawa tetap banyak. Kemudian terjadi pengerucutan hingga ke puncak piramida. Apa sih piramida biomasa? Jadi, piramida biomasa, piramida yang dapat menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat tropik dalam satu ekosistem. Tingkat tropik akan menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat tropik yang dinyatakan dalam gram per meter persegi. Contoh disini produsennya, 809 gram per meter persegi ketika ditimbang ya, karena berdasarkan beratnya. Kemudian, kelinci atau herbivora disini sebagai konsumen primer, beratnya 37 gram per meter persegi. Selanjutnya, disini ada serigala dengan jumlah beratnya 11 gram per meter persegi. Dan, begitu juga dengan harimau ini. Misalnya, perbandingannya, kalau yang dibawa serigalanya di dalam suatu ekosistem, dia terdapat 100 serigala. Jika dibandingkan dengan 50 singa yang ada disini, maka tentunya beratnya lebih berat serigala yang berjumlah 100 tadi dibanding dengan limau. Ini cuma 50 ketika ditimbang. Kita masuk ke piramida energi. Apa sih piramida energi? Apa bedanya dengan piramida biomasa? Kalau yang ini, penggambarannya lebih kurat. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi itu terjadi. Energi makanan di setiap tingkat tropik dalam suatu ekosistem. Energi dalam piramida energi dinyatakan dalam kalori per satuan luas, per satuan waktu. Seperti digambar, produsen rumput 10.000 kilokalori. Jadi satuannya kilokalori. Kemudian ada belalang 1000 kilokalori, tikus 100 kilokalori, dan serigala 10 kilokalori. Nah, pada piramida energi terjadi penurunan sejumlah energi berturut-turut yang tersedia di tingkat tropik. Nah, berkurangnya energi, semakin ke atas energinya semakin berkurang. Kira-kira kenapa ya? Yang pertama, karena hanya sejumlah makanan tertentu yang ditangkap dan dimakan oleh tingkat tropik selanjutnya. Contoh, jangkrik. Jika di situ terdapat 1000 jangkrik, maka jangkrik tidak semuanya dimakan oleh tikus. Misalnya hanya 500 jangkrik saja yang dimakan oleh tikus. Jadi tidak semua energi jangkrik akan berpindah ke energi tikus. Yang kedua, hanya beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicerna dan dikeluarkan sebagai sampah. Jadi yang setelah dimakan tikus tadi, jangkrik yang sudah dimakan tikus, tidak semuanya bisa dicerna dan dikeluarkan sebagai sampah atau pinjanya. Kemudian hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari organisme. Sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Jadi jangkrik yang dimakan oleh tikus tadi, tidak semuanya daging jangkrik akan menjadi energi. Ya, jadi masih ada sisanya semakin sedikit ke atas energinya. Nah, terakhir kita akan masuk ke tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga atau yang disingkat toga. Ya, singkatan tanaman obat keluarga yang merupakan tanaman yang memiliki fungsi sebagai obat herbal dan ditanam di pekarangan atau kebun milik warga. Tanaman toga sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat tradisional. Tanaman obat sendiri adalah tanaman yang dimanfaatkan karena kandungan bahan yang ada di dalamnya memiliki khasiat tertentu yang dapat digunakan sebagai obat. Bagian tanaman obat biasanya ada daun, buah, kulit, akar, batang, bunga, dan bajinya. Toga itu juga berguna untuk menjaga kelestarian anekaragaman layati. Ya, ini manfaat toga selain kesehatan. Nah, yang ketiga ada perbaikan status gizi juga. Kemudian ada gerakan penghijauan, pemerataan pendapatan masyarakat desa, dan bisa digunakan sebagai usaha kooperasi desa. Cara pemanfaatan toga, ini ada empat. Yang pertama, toga bisa dimakan langsung atau mentahan. Contohnya, rimpang kencur untuk obat batuk dan masuk angin. Ini gambarnya kencur. Kemudian daun kenikir bisa meningkatkan nafsu makan, dan daun siri bisa mengobati keputihan. Jadi bisa dimakan langsung ya, mentahan. Kemudian yang kedua, prosesnya bisa ditumbuk, lalu airnya diminum. Seperti yang ada di contoh, ini ada daun papaya yang ditumbuk, kemudian diperas airnya, air tumbukannya. Kemudian langsung diminum. Kemudian ada air tumbuhan kunyit untuk meningkatkan nafsu makan, mah, dan antibiotik. Proses yang ketiga, bisa ditumbuk, lalu ditempelkan pada bagian yang sakit. Contohnya, rimpang jahe. Ini ditumbuk, kemudian dibalurkan pada bagian tubuh yang bengkak. Kemudian ada daun miyana juga, mengobati tuka dan lajat. Yang keempat, prosesnya bisa direbus untuk dimakan atau air rebusannya diminum. Contohnya, daun rumput mutiara ini bisa mengobati radang usus, hepatitis, dan kanker. Jadi, daunnya direbus dulu, bisa langsung dimakan atau air rebusannya diminum. Daun siri juga sama. Daun siri ini kalau direbus bisa digunakan sebagai obat sariawan, bau mulut, dan keputihan. Terakhir, kita coba latihan soal. Kita main tebak-tebakan. Nah, kira-kira apa sih nama hewan berikut dan tipe fauna daerah mana? Nah, badak. Tadi kita sudah belajar tentang tipe fauna. Ada tiga, yaitu tipe asiatis, peralihan, dan australis. Coba tebak, badak bercula satu. Ya, ini apa nama hewannya? Badak bercula satu. Tipe hewan dari mana? Hewan bercula satu. Ya, badak bercula satu dari asiatis. Tebak lagi gambar kedua. Nah, gambar apa ini? Ini adalah gambar bekantan. Dari mana? Asiatis. Karena dari Kalimantan, sehingga dia masuk ke dalam tipe asiatis. Kemudian ini, gambar apakah ini? Ya, dia adalah gambar tapir. Dan tapir berasal dari asiatis. Burung apakah ini? Burung yang besar terdapat di daerah Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur loh. Pasti tahu apa ini, karena ini sebagai maskot daerah kita. Ya, burung enggang. Berarti Kalimantan termasuk ke dalam tipe asiatis. Gambar selanjutnya, burung apakah ini? Burung jalak balik dari asiatis. Kemudian monyet kecil. Kuskus. Berarti dari peralihan. Monyet yang kecil selanjutnya. Apa yang namanya? Tarsius. Dari peralihan. Karena Tarsius ini juga dari Sulawesi. Kuskus dan Tarsius dari Sulawesi. Jadi, dia masuk ke dalam peralihan. Gambar selanjutnya. Nah, burung yang berwarna-warni. Kalau ada burung yang berwarna-warni dan indah dan menarik, berarti ini daerah Timur. Berarti masuk ke dalam tipe? Ya, burung cendrawasi tipe Ausralis. Masuk ke tebak-tebakan rantai makanan. Di sini ada lima tingkatan organisme rantai makanan. Ada rumput, kelinci, serigala, harimau, dan pengurai. Pertanyaan pertama. Susunkanlah urutan peranan kedudukan rantai makanan di hutan berikut ini. Serigala, ya, serigala, nomor tiga. Serigala, tingkat tropik keberapakah serigala? Kira-kira keberapa? Dalam urutannya, serigala masuk ke nomor tiga. Bagaimana dengan tingkat tropiknya? Jadi, serigala tingkat tropik ke? Betul. Ya, jadi masuk ke tingkat tropik ke tiga. Lanjut, jamur. Kalau serigala tingkat tropik ke tiga, maka jamur masuk ke tingkat tropik ke? Lima. Ya. Kemudian, kelinci. Kelinci di situ nomor urut dua. Nah, kelinci konsumen apa kira-kira? Konsumen seperti yang sudah kita pelajari tadi ada tiga. Konsumen primer, sekunder, dan tersiar. Berarti, kelinci ini masuk konsumen? Betul. Primer. Rumput. Rumput. Karena urutan yang pertama, berarti rumput tingkat tropik yang keberapa, ya? Ya. Rumput masuk ke tingkat tropik yang pertama. Kemudian, harimau. Harimau dalam urutan gambar, dia nomor empat. Berarti, konsumen apakah harimau? Ya, konsumen tersiar. Soal berikutnya. Perhatikan organisme berikut. Terdapat tikus, elang, jagung, jamur, cacing, dan gelar. Ya, berdasarkan urutan rantai makanannya, manakah organisme yang menduduki tingkat tropik kelima? Ayo, yang mana? Jangan lupa disusun dulu urutan rantai makanannya. Cari produsennya. Produsennya adalah? Ya, kulunya jagung. Maka, organisme yang menduduki tingkat tropik kelima adalah jagung, dimakan oleh... Jadi, organisme kelima adalah tingkat tropik kelima. Ya, dia adalah cacing. Ya, karena cacing disitu sebagai D34, ya? Dan, organisme mana yang berperan sebagai konsumen kedua? Oke, tebak. Ya, konsumen kedua adalah ular. Karena ular memakan tikus. Nah, ini tugas untuk kalian. Kita main tebak-tebakan lagi. Tugasnya, tulis jawaban di komentar ya. Nah, perhatikan organisme berikut. Ada belalang, ular, rumput, jamur, cacing, ayam. Nah, jangan lupa cari dulu produsennya yang mana. Kemudian diurut. Berdasarkan urutan rantai makanannya, manakah organisme yang menduduki tingkat tropik keempat? Nah, jangan lupa ditulis di komentar YouTube. Oke, ibu tunggu ya jawabannya. Sampai di sini untuk bab 1, ya, part 2. Jadi, bab 1-nya habis. Nanti kita lanjut ke bab 2 selanjutnya. Terima kasih semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.